Halo Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya dapat kesempatan untuk mereview sedikit tentang AC Panasonic keluaran terbaru dengan model CSYN5WKJ atau biasa disebut dengan Sibiru dengan ukuran 5000 BTU atau setengah PK AC terbaru Panasonic Sibiru dikenal lebih tangguh dalam menjaga kesejukan menganut teknologi Bluefin yang mampu melindungi evaporator dan kondensor dari karat teknologi pada AC ini dikenal tangguh dan cocok untuk bertahan dalam tegangan listrik rumah yang tidak stabil bahkan mampu bertahan dalam tegangan rendah hingga 160V jadi AC ini cocok jika listrik rumah kalian memiliki tegangan yang tidak stabil ya teman-teman AC ini memiliki bahan material yang canggih dan tahan lama, lebih bebas karat untuk segala lingkungan dan cuaca dilengkapi dengan teknologi EcoTouch dengan menggunakan material Superdima bagi kalian yang tidak tahu Superdima biasanya dipakai untuk konstruksi jembatan dan rel kereta api sehingga material ini sudah terjamin ketahanannya lebih tahan karat dan cocok untuk kondisi iklim tropis di Indonesia sementara untuk evaporator dan kondensor sudah menggunakan teknologi Bluefin teknologi ini dikenal mampu menjaga evaporator dan kondensor dari korosi dan juga karat jadi lebih tahan terhadap kebocoran teknologi Bluefin sendiri bersifat hidropilik gambarannya kurang lebih seperti air di daun talas ya teman-teman jadi diharapkan dengan teknologi Bluefin ini bisa membuat evaporator dan kondensor lebih tahan lama dari korosi jadi ya tidak mudah bocor ya teman-teman terdapat 3 skrup untuk membuka cover dari indoor AC nya teman-teman ada 1 skrup di bagian atas terminal listrik ya cover terminal listrik terus di bawahnya sebelah kanan unit dan juga 1 di sebelah kiri unit indoor jadi kita buka itu dulu teman-teman untuk membuka cover dari si AC cuma untuk bagian atas terdapat flip ya jadi ini bisa di kiri kanan untuk seperti kancing ya buat buka setidaknya ada 3 flip di area atas cover ini untuk mengunci fungsinya teman-teman jadi kita tinggal geser aja ya kiri kanan gitu untuk buka tutupnya terdapat 3 juga ya seperti skrup ada di bagian kiri kanan dan tengah ya teman-teman jadi kita untuk membuka casing harus buka 3 skrup dan flip di bagian atasnya baru bisa kebuka ya di bawah indoor terdapat stiker yang menempel untuk spesifikasi AC Panasonic nya ya dari model dan juga freon serta ya yang lain-lain ya teman-teman ini untuk freon AC ini menggunakan freon R32 sementara untuk di bagian outdoor juga terdapat memplet ya untuk keterangan dari AC Panasonic ini jadi spesifikasinya tegangan model frekuensinya terus ya yang lain-lain ya teman-teman jadi kalian bisa melihat spesifikasi lengkapnya ada di bagian outdoor unit ya selamat menikmati untuk remote nya Panasonic ini mirip banget sama remote yang biasa dipakai Panasonic inverter ya tampilannya besar warna putih dengan logo Panasonic di bawah ini khas banget yang yang mirip-mirip sama yang tipe inverter untuk mode sayangnya disini saya nggak nemuin mode fan jadi untuk mode itu cuma di auto cool dan juga dry saya nggak nemuin mode fan artinya mode kipas aja dia nggak ada disini ya teman-teman bagusnya untuk remote di area belakang terdapat kontak untuk service center ya teman-teman jadi kita bisa kontak service centernya nggak perlu ribet nyari nomor karena sudah ada di area belakang remote untuk dinginnya disini cukup cepat ya teman-teman ya jadi artinya hanya butuh beberapa menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal soalnya ini putaran kipasnya juga relatif kenceng ya di speed tiganya full speednya itu kenceng banget jadi cukup bagus untuk penyebaran udara dingin putaran kipas bagian blower outdoor juga kenceng banget jadi bagus untuk sirkulasi pembuangan panas ya dari mesin untuk bagian bodi outdoor juga bagus dia jadi kayak kaleng gitu cuma ini teknologi terbaru dari Panasonic katanya ini anti karat teman-teman jadi aman kalau ditaruh di ruangan terbuka untuk daya listriknya hanya 389 watt dengan daya maksimal 500 watt saja ini sudah masuk kategori low watt walaupun mungkin secara terperinci tidak ada keterangan low watt di AC ini ya teman-teman nah itu tadi spesifikasi dan review singkat mengenai AC Panasonic keluaran terbaru ini teman-teman mungkin bisa jadi bahan rekomendasi untuk kalian yang lagi nyari unit AC ya terlebih untuk keunggulannya itu bisa dipakai untuk listrik rumah yang gak stabil ya voltage nya ya bahkan sampai 160 volt aja dia masih bisa ya jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman buat milih AC ini semoga review singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman terutama bagi kalian yang sedang mau cari unit AC terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum